Kali ini gue nemuin Suzuki Jimny JB74 tahun 2020 dengan modifikasi yang nggak biasa. Ini dia mobilnya. Kita sekarang udah di samping Jimny-nya. Kita lihat tampilannya. Spesial banget nih. Yang pertama pastinya, nih. Vendernya dia udah pake over fender yang nggak sembarangan. Menurut ownernya, pas gue dapet speknya, over fender ini dia aftermarket dari Jepang langsung wheel up. Merknya car style. Jadi desainnya macho banget. Asli sumpah macho banget. Ini over fender-nya nggak cuma di depan doang. Dia lanjut sampai ke over fender belakang. Seat skirt-nya juga dia custom. Sukses sih buat kejar tampilan kece. Nggak main-main. By the way, Suzuki Jimny JB74 ini punya Om Hartono. Tapi sayang banget. Doi lagi sibuk nih. Jadi gue aja yang bahas sendiri kali ya. Nah, langsung lihat tampilan depannya. Tampilan depannya, terutama dari grill, kesan retro, sangat kental banget. Karena grill ini udah diganti dengan model Suzuki Jimny ala retro. Tentu aja dengan tulisan Suzuki khasnya Jimny-Jimny klasik ya. Terus, selesai bari grill. Bagian lampu juga kena sentuhan sedikit. Ini di custom ala smoke. Jadi sedikit keliatan lebih gelap. Dan lampunya juga diganti dengan LED putih. Lanjut ke bagian nih, pampernya. Ini sih kalau gue bilang kece banget ya. Karena yang pertama kan perubahannya bemper jadi sewarna bodi. Kalau aslinya kalau nggak salah sih warna hitam. Ini dicat sewarna bodi. Terus detail-detailnya teman-teman bisa lihat nanti diperhatikan nih. Jadi beberapa lekukan-lekukan dirapihin dan dia clean banget. Sumpah, keren. Lanjut dari bagian sini, gue agak ngenunduk. Yang pertama golat di sini langsung cover foglame-nya. Aftermarket cuma ini berbalut carbon kevlar. Kece sumpah. Warna kinetic yellow dipadukan dengan carbon kevlar-nya itu kontras banget. Bikin tampilan garang abis. Lanjut ke bagian lain. Gue juga ngeliat nih. Ada towing hook. Ada dua macam towing-nya. Kalau yang di sini yang tali dan yang di bagian sini, di bagian kiri. Ini bahannya besi. Towing hook-nya. Jadi kalau misalkan nanti mobil ini dipakai buat off-road, nggak takut lagi bakal nyangkut atau susah ditarik sih. Sip. Kita bahas bagian sampingnya yuk. Kita lihat dari bagian samping. Makin spesial. Gue sih langsung pertama tertuju sama ini nih. Overvendernya. Overvendernya ini diganti. Full. Custom ya. Kalau orinya itu kan hitam nih. Bumper. Dan di sini hitam. Kalau nggak salah ya. Nah ini diganti. Overvendernya full. Dengan merek Carstel. Carstel itu semacam aftermarket-nya buat Suzuki Jimny ini. Dia sih menurut ownernya pabrikannya Jepang nih Carstel. Lanjut. Dan ini di fender juga lampu sennya diganti dengan yang aksennya smoke. Jadi lebih gelap. Senang banget sih sumpah sama aksen-aksennya carbon cover yang di depan tadi. Nah kaki-kakinya juga nggak kalah kece. Yang pertama velg standarnya diganti dengan velg yang kata anak-anak sekarang nggak pernah salah. Yaitu Valkraise T37. Dia pakai ring 16. Lebarnya 6,5. Dan dibalut dengan ban yang nggak murah. Nah bannya pakai BF Goodrich. Ring 16. Profilnya 235 per 70. Altirine. Ganteng sih. Bannya nggak main-main soalnya. Nah nggak cuma overvendor sama velg. Bagian seat skirt juga di custom nih. Diganti juga. Jadi biar mobil kelihatannya padat nggak. Cungkring. Yuk kita bangun. Bangun sedikit. Udah namu bagian keren lagi. Nih. Spionnya dikasih cover carbon kevlar. Ya kayak tadi gue bilang. Di mana-mana mobil ini gue nemu carbon kevlar. Carbon kevlar. Seru sih. Kita geser ke bagian belakang. Nih juga. Gue nemuin lagi nih. Handle pintunya. Aksen karbon juga. Jauh. Pindah ke bagian belakang. Selain ada. Overvendor yang tadi. Ini juga jarak antara ban dan vendernya. Jadi lebih tinggi. Sekitar 3 cm. 3 cm menurut onernya. Karena shockbackernya udah diganti. By the way. Shockbackernya. Merknya. Rau 4x4 suspension. Cocok nih. Buat main-main tanah. Tapi kalau. Gue sih sayang juga nih. Mobil kece begini buat main tanah. Mending dipajak aja di garasi sih kalau gue. Kalau lo ngeliat dari belakang. Lo gak lagi ngeliat Mercedes G-Class. Tapi lo lagi ngeliat sejiki Jimny modifikasi. Yang langsung menarik perhatian gue. Ini kok kondenya hilang. Alias delete ban serep. Dan si owner juga detail banget. Sampai dibikinin cover ban serepnya. Ngikutin bentukannya. Jadi seolah-olah kayak asli bahan pabrik. Padahal ini custom. Bahannya sih mirip-mirip ya sama bahan bodinya. Terus. Ini juga delete wiper. Jadi lebih clean keliatannya. Selain gak ada ban serep. Ada juga aksen karbon. Kayak yang gue tadi bilang. Nih. Dia engsel-engsel pintunya. Sama di sini. Dan yang paling seru. Nih. Stop lampnya. Mirip-mirip sih. Emang sama G-Class. Ini stop lamp originalnya diganti dengan stop lamp. DRL. Jadi kalau di ngasih sen itu jalan. Serep-serep nih. Keren sih kalau gue bilang. Ngumpung kita masih di belakang. Kita lihat interiornya. Langsung dari bagian belakang baju aja yuk. Yang pertama gue lihat. Ada tamu subwoofer. Dari Rockford Force Gate. Tipe punch. 8 inci. Di pintu belakang bagasinya. Lanjut. Ini aslinya. Ada bangku penumpang belakangnya. Cuman sama om Hartono. Si ownernya. Dilipet. Terus ditambahin nih. Cargo net. Buat bawa barang-barang. Terus gue juga ngeliat. Perangkat off-road. Yang ditempel di mobil ini. Yaitu rollbar. Nih. Yang melintang di dalam kabin belakang. Jadi al-al off-road banget sih. Terus gue juga nemu perintilan karbon lagi. Nih. Di engsel pintunya. Berapis karbon juga. Kita ngeliat bagian depannya yuk. Ini sih namanya karbon everywhere. Nggak di exterior. Nggak di interior. Gue selalu ngeliat aksen karbon kevlar. Yang pertama di interior. Gue langsung ngeliat di bagian setir. Ini bagian tengah setirnya. Di custom karbon kevlar. Dan ada sedikit garis-garis merahnya nih. Biar makin garang. Lanjut. Di depan setir juga di panel spirometer. Dia udah dilapisin karbon kevlar. Masih di bagian sini. Kisi-kisi AC-nya. Juga ditambah aksen garnish karbon kevlar. Ini sih bukan ori ya. Cuma di custom aja. Ditambah lagi covernya. Lanjut. Ini cover head unitnya juga dikasih aksen karbon kevlar ya. Terus ke bagian sebelah situ. Sama sih sih ya sebenarnya sebelah sini. Di cover spionnya juga. Ini karbon kevlar nih. Di handle pintunya juga karbon kevlar. Terus nggak ketinggalan di cover mid-range-nya juga nih. Apa speker pintu juga karbon kevlar. Bener-bener everywhere. Terus makin kece nggak cuma dari karbon kevlar-nya. Tapi juga ada sentuhan aksen black piano. Yaitu nih. Pada bagian ini. Handle apa ya? Bisa dibilang pegangan. Aslinya ini kan bahannya kalau nggak salah karet ya. Karet dan nggak ada ininya nih. Nggak ada penyimpanan-penyimpanan kecil ininya. Dan sekarang ini udah ada. Terus ini di custom. Warna black piano. Lanjut ke bawah bagian head unit juga black piano. Ini juga black piano. Dan di sini juga ada black pianonya. Oh iya ketinggalan. Ini juga masih karbon kevlar nih. Sampai nyempil-nyempil aja nih. Hampir gue nggak ngeliat karbon kevlar. Wih. Sekiranya padat banget ditutupnya nih. Ini sih kayaknya udah dilapisin nih. Interiornya full per dam. Lanjut. Badan gue begitu duduk. Di topang enak banget nih. Ternyata joknya udah diganti dengan Recaro. Cuman kan kalau yang biasa kita temui Recaro. Plus seatbeltnya yang 4 titik ya. Nah. Di mobil Jimny Om Hartono ini. Seatbeltnya masih seatbelt standar. Ya karena belum turun kali ya. Belum turun track. Lanjut. Gue ngeliat bagian interior. Pelafon juga kayaknya beda. Dan ini sepertinya sudah di red rim. Bahannya suede hitam. Dibikin senada dengan warna jok Recaro ini. Red rimnya juga berlanjut sampai ke pilar A. Dan gue nemuin Twitter disini. Dari Morel Tempo Ultra. Pun dengan mid-range-nya. Satu merek nih dengan Twitter. Morel Tempo Ultra. Terus gue juga ngeliat. Tapi sayang banget nih. Head unitnya masih bawaan Suzuki Jimny. Mungkin kalau nanti diganti lebih oke. Lebih enak. Oh iya. Turun. Gue juga ngeliat ini. Konsol power window. Dikasih aksesoris. Dia jadi lebih panjang. Jadi lebih gampang sih. Naik turun ini. Penasaran kan sama dapur pacunya si Jimny kece ini? Sama gue juga. Yuk langsung kita liat. Oke. Kita udah di depan mesin alias jantung pacunya si Suzuki Jimny ini. Yang pertama sih. Ini yang paling pertama. Nggak perlu dicagak-cagak lagi nih. Karena si owner udah nambahin nih. Hidrolik kapesin. Langsung ngebahas mesinnya. Kita ngeliat. Yang pertama langsung gue liat. Dia udah ganti filter udara. Jadi bentuknya lebih bulat. Lebih panjang. Pakai merek Forge. Gue ngeliat sebuah tabung oil tank. Tambahan nih. Kayaknya nih. Oil tank ini. Kata si owner nya. Merknya Shimota. Jadi pembuangan olinya lebih rapi. Dan performa mesin lebih maksimal. Terus gue geser sedikit. Sistem kenal portnya juga kece. Asli. Gue ngeliat sih. Header nya udah custom. Kata si owner nya. Header nya custom 421. Karena mungkin mobil ini Matic kali ya. Dan udah dibungkus fleksibel juga. Jadi lebih mereduksi panas. Owner nya bilang. Konon katanya. Aku nya udah di remap nih. Dan katanya. Tenaga nya naik 40 hp. Itu sih udah lebih dari cukup. Untuk mobil seukuran ini ya. Sampai ke kesimpulannya. Kata si Om Hartono. Ownernya mobil Jimny kece ini. Doi untuk memodifikasi mobil sampe se keren ini. Menghabiskan dana 400 jutaan. Gokil gak tuh sob. Hampir seharga mobilnya sekarang. Bahkan lebih sih. Mobilnya sekarang udah. Ya di atas 400 jutaan. Dan kalian. Kalo punya mobil si kece ini. Rela gak sih. Buat cebur-cebur kelumpur. Dekil-dekil gitu. Kayaknya enggak deh. Mungkin lebih bagus buat jadi. Koleksi atau pajangan dirumah. Foto-foto cantik. Masukin Instagram. Keren deh. Ngomongin Instagram. Buat kalian yang kepo. Mama mobil ini. Bisa langsung kepoin Instagram yang punya. Nanti liat ada disini ya. Dan jangan lupa. Follow juga. Instagram. Instagram. At Great Automotive. Gue Haji Satorik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax